Halo semua, dalam video kali ini saya akan menjelaskan cara menganalisa saham pada sektor tertentu. Di video ini, sektor yang akan saya analisa adalah sektor pertambangan. Saya sudah menentukan 43 eminentan saham yang termasuk dalam sektor pertambangan. Saya tutup. Pertama, kita buka aplikasi Stock Analyzer. Karena saya ingin mengetahui harga-harga saham di sektor pertambangan yang sedang murah. Caranya cukup sederhana, yaitu pertama kita tentukan file yang ingin kita analisa. Oke, template. Nah, setelah aplikasi terpasang, nama file yang ingin kita tentukan atau file yang akan kita analisa. Kita tinggal menekan tombol proses. Nah, di sini aplikasi sedang menjalankan kinerjanya, yaitu sedang membaca data-data yang sudah kita tentukan sebelumnya. Di sini ada tulisan 32 item yang berarti masih ada 32 data yang belum terbaca oleh aplikasi ini. Kita bisa menunggu aplikasi ini menyelesaikan tugasnya sambil melakukan hal yang lain. Oke, untuk itu, untuk sementara kita sembunyikan dulu jendelanya dan kita tunggu beberapa menit. Nah, lanjut. Jika aplikasinya sudah selesai menjalankan kinerjanya, maka akan muncul pop-up seperti ini. Tinggal klik OK. Nah, ini merupakan beberapa data yang dihasilkan dari aplikasi ini. Sorry. Tinggal kita tentukan harga saham yang murah dengan menggunakan filter. Ini. Oke, ada beberapa data yang belum terbaca, jadi tinggal kita tentukan pernya tidak. Nah, sudah ditentukan datanya, kemudian saya akan memilih emington saham secara acak di sini. Saya akan memilih, oke, yang paling terakhir yaitu TINs. Saya akan menganalisa atau membaca grafik harga saham TINs. Klik dulu. Oke, kita tutup. Saya akan membuka Yoho Finance. Kemudian TINs CKP. Nah, berikut ini merupakan saham dari TINs. Saya akan membaca grafik pergerakan harga saham TINs. Oh, ini sudah, sudah muncul. Nah. Di sini saya akan menentukan moving average atau pergerakan harga suatu saham dalam periode waktu tertentu. Nah, saya akan memakai dua indikator moving average, yaitu pertama moving average jangka pendek dan moving average jangka panjang. Untuk moving average jangka pendek, saya akan menentukan dalam 20 hari atau 1 bulan ke belakang. Dan untuk warna, saya akan menentukan dengan warna ungu yang lebih tua. Oke, kita save. Nah, ini merupakan moving average jangka pendek atau 1 bulan ke belakang. Kemudian, kita tentukan juga moving average jangka panjang. Sorry, tadi saya ulang ya. Ini moving average jangka pendek. Dan saya akan menentukan moving average jangka panjangnya. Untuk jangka panjangnya, saya tentukan dalam 60 hari atau 3 bulan ke belakang. Dan untuk warna, saya akan menentukan warna oran. Save. Nah, ini sudah ada moving average yang untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjangnya. Terus, kemudian ada dua kondisi yaitu MA jangka pendek berada di atas MA jangka panjang dan MA jangka pendek berada di bawah MA jangka panjang. Nah, secara singkat saja ya. MA jangka pendek berada di atas MA jangka panjang menunjukkan kondisi bahwa tren harga saham pada saat itu sedang mengalami kenaikan. sebaliknya, jika MA jangka pendek berada di sorry jika MA jangka pendek berada di bawah MA jangka panjang kondisi tersebut menunjukkan bahwa saat itu harga saham sedang turun. Nah, disini juga ada dua persimpangan yang kondisinya berbeda. Nah, disini ada M grafik sorry garis MA jangka pendek memotong MA jangka panjang ke atas seperti ini. Nah, persimpangan ini disebut dengan golden cross dimana harga suatu saham diprediksikan akan segera akan mengalami kenaikan. Kemudian, yang satunya lagi disini ada garis ungu atau MA jangka pendek memotong MA jangka panjang ke bawah. disini dinamakan juga namanya gold dit cross maksud saya kalau yang ini golden cross yang ini dit cross disini ditunjukkan atau ditunjukkan atau diprediksi bahwa harga suatu saham akan mengalami penurunan. Nah, disini ada kemungkinan dia akan mengalami kenaikan harga sahamnya karena kemungkinan harga maksud saya MA jangka pendek akan memotong MA jangka panjang ke atas. Nah, itu ada kemungkinan bahwa harga saham teens beberapa waktu ke depan akan mengalami kenaikan. Kemudian, untuk kekuatan harga saham yang lebih lama lagi itu saya akan menentukan indikator moving average tetapi dalam jangka waktu yang lebih panjang yaitu dalam jangka waktu 120 hari atau 6 bulan ke belakang. saya akan menentukan dengan warna hijau seperti ini. Disini grafiknya awalnya dia menurun kemudian mengalami kenaikan. hal ini menunjukkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang harga saham akan mengalami kenaikan. cukup sekian penjelasan dari saya saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam apa yang saya bicarakan tadi. Nah, untuk koreksinya mohon tinggal di kolom komentar atau bisa share kemudian jika ada koreksi-koreksi yang lain bisa kabarkan dan juga jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. terima kasih setelah menonton. Terima kasih.